Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiru Wa na'udu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayyahdillahu falamudillahu Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu Saya disini akan menyampaikan kultum Yang berjudul Muharram dalam perspektif Islam Di dalam kalender hijriah Bulan Muharram sendiri merupakan Salah satu dari empat bulan yang mulia Bulan mulia lainnya adalah Dulqoddah, Dulhijjah, dan Rojab Di bulan-bulan tersebut Manusia dilarang mendolimi diri sendiri Dan berbuat dosa Alih-alih ini adalah waktu Yang tepat untuk memetik Sebagai, eh memetik berbagai Keutamaan bulan Muharram Berbicara tentang perspektif Islam Tentang bulan Muharram Tentu bulan Muharram ini adalah Bulan yang istimewa Bulan di mana terdapat banyak Keutamaan di dalamnya Keutamaan dalam Muharram Keutamaan bulan Muharram Telah ditegaskan sendiri oleh Subhanahu wa ta'ala Melalui firmanya Yang tertuang dalam Al-Quran Surah At-Tawbah Ayat 36 Yang berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Indahidhetashashahur Indahul Laidhan 20.10.10 A'shara shahram A'shara shahram Fee kitab Allah Yewma khalak Assamawati Wal-Af Wal-Ardo minha Ar-baata Arba'atun Harum ذَلِكَ الدَّيْنُ الْقَيِّمْ فَلَا تُطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَفَّةً وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعِلْمُ التَّكِينَ yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketepatan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi diantaranya 4 bulan harum itulah ketepatan agama yang lurus maka janganlah kamu menganeyaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya dan ketahuilah bahwasannya Allah berserta orang-orang yang bertakwa di tahun 2020 ini agak sedikit berbeda kenapa? karena di 2020 ini semua seluruh dunia seluruh dunia sedang dikasih apa namanya dikasih cobaan dari Allah yaitu datangnya wabah virus corona dengan adanya pandemi atau virus corona ini kita disuruh mematuhi protokol kesehatan salah satunya berdiam di rumah bagi yang tidak punya kerjaan berat kita bisa melakukan puasa muharom dengan tenang dan khusyuk mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan banyak sekali kesalahan atau kata-kata dari saya mohon dimaafkan jika kesalahan itu dari saya dan jika kebenaran atau kebaikan itu datangnya dari Allah sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati